Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, welcome to math class again Now we are going to talk about division Atau di dalam bahasa Indonesia Disebut juga dengan pembagian Jadi disini Umi akan menjelaskan mengenai konsep pembagian Lihat, disitu ada sebuah senyuman yang lebih besar Sebut saja namanya bunga Bunga memiliki 3 orang teman Bunga memiliki 12 kancing Dan kancing tersebut akan dibagikan kepada 3 orang temannya Kita bagi sama rata ya Nah, lihat Jadi masing-masing orang mendapatkan berapa? Satu orang mendapatkan 4 Betul sekali Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4 Nah, bisa dipahami ya Sekarang, Boni juga ingin membagikan kancing-kancing ini kepada dia dan teman-temannya Jadi ada 4 orang sekarang 12 dibagi 4 sama dengan berapa ya Yuk kita bagi 12 kancing ini kepada 4 orang sama rata Kita bagikan satu-satunya ya Nah, kalian bisa lihat Masing-masing orang mendapatkan berapa kancing? Silahkan diamati ya Jadi jawabannya adalah 3 Jadi kalian sudah tahu ya 12 dibagi 3 dan 12 dibagi 4 maksudnya apa? Kita ke contoh selanjutnya Define the 16 oranges equally between 4 families Jadi disini ada 16 jeruk Akan kita bagikan kepada 4 keluarga Masing-masing keluarga itu kita masukkan ke dalam kantung ya Masing-masing kantung Ada berapa buah ya Jika kita bagikan sama rata atau sama banyak Kita masukkan satu-satu ya Satu, 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 satu Satu, 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 satu Yeay! Jadi kita sudah memasukkan ke dalam setiap kantungnya sama rata Ada berapa di masing-masing kantungnya? That's right, each family gets 4 oranges Jadi 16 divided to 4 equals to 4 16 dibagi 4 sama dengan 4 Bisa dipahami ya? Kita ke contoh selanjutnya Divide this 15 bananas equally between 3 monkeys Jadi kita akan membagikan kepada 3 ekor monyet Yaitu 15 pisang Masing-masing monyetnya mendapatkan berapa pisang ya Jika kita bagi sama rata kepada masing-masing Kita bagikan satu, 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 satu Satu, 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 satu Yeay! We did it! So kita bisa lihat bahwa Satu ekor monyet mendapatkan 5 Monyet yang pertama mendapatkan 5 pisang Yang kedua 5 pisang Dan yang ketiga juga 5 pisang Jadi each monkey gets 5 bananas 15 bananas divided to 3 monkeys equals to 5 bananas 15 divided by 3 equals to 5 15 dibagi 3 sama dengan 5 Bisa dipahami ya? Yuk kita berlatih dengan contoh yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.